Benar, Virtual Background atau layar belakang virtual ini adalah salah satu dari fungsi utama yang dimiliki oleh aplikasi Zoom. Namun, fungsi tersebut hanya tersedia pada smartphone iOS, bukan Android. Oke, lalu bagaimana cara untuk menggunakannya? Nah, kali ini kami akan membagikan trik untuk menggunakannya dalam video cara menggunakan Virtual Background Zoom di HP Android. Terima kasih telah menonton! Dapat menggunakan fungsi untuk menggunakan Virtual Background. Trik untuk menggunakannya yaitu dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga ya. Oke, disini adalah room meeting yang sudah saya buat untuk menjelaskannya. Untuk caranya sendiri yaitu kita mulai dengan menggunakan screen sharing. Dengan cara ini, kita dapat menggunakan fungsi dari aplikasi pihak ketiga yang dapat menggunakan Virtual Background. Berdasarkan riset yang sudah kami lakukan sebelumnya, ada dua aplikasi yang dapat kalian gunakan untuk menggunakan Virtual Background. Yang pertama adalah aplikasi ini ya. Ketikan saja seperti ini di Play Store. Kalian seperti ini ya untuk aplikasinya. Yang kedua yaitu dengan menggunakan aplikasi yang memiliki fungsi agar dapat mengubah background secara langsung melalui kamera. Ya, ini adalah aplikasinya ya. Untuk link downloadnya nanti akan kami bagikan. Jadi, pastikan kalian like video ini dan subscribe channel ini. Oke, disini akan kita lanjutkan dengan mengetuk dan menyentuh pilihan blue screen ya. Oke, mari kita lihat tampilannya. Di sini, saya sebagai pengguna kedua sudah dapat melihat screen atau layar yang dibagikan oleh pengguna yang satunya ya. Oke, setelah kalian klik blue screen pada aplikasi ini, maka kita sekarang sudah dapat memilih gambar yang ingin kita jadikan sebagai background atau latar belakang. Tab atau sentuh dua kali pada bagian yang memiliki dominasi warna yang lebih banyak ya. Di sini kami arahkan ke dinding yang berwarna putih, maka sekarang background tersebut sudah bisa diterapkan ya. Oke. Jadi, dengan ini kita dapat menggunakan fungsi virtual background zoomnya dengan menggunakan trik screen sharing dan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Perlu kalian ketahui bahwa untuk beberapa alasan, aplikasi ini tidak tersedia dan tidak dapat di download melalui playstore ya. Karena mungkin beberapa alasan terkait seperti wilayah atau demografis dan lain sebagainya ya. Selain itu juga, kalian dapat menggunakan aplikasi ini untuk merekam secara langsung. Oke, kira-kira seperti itulah untuk caranya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.